Bacaan Liturgi Selasa, 20 Agustus 2024, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-20, Perayaan Wajib, Santo Bernardus, Abas, dan Pujangga Gerija. Bacaan dari Nubuat Yeheskiel Tuhan bersabda kepadaku Hai anak manusia Katakanlah kepada Raja Tirus Beginilah sabda Tuhan Allah Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata Aku adalah Allah Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan Padahal engkau itu manusia Bukan Allah Walau hatimu menempatkan diri Sama dengan Allah Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel Tidak ada rahasia yang tersembunyi bagimu Dengan hikmat dan pengertianmu Engkau memperoleh kekayaan Emas dan perak Kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu Karena engkau sangat pandai berdagang Engkau memperbanyak kekayaanmu Dan karena itu Engkau jadi sombong Oleh karena itu Beginilah sabda Tuhan Allah Karena hatimu menempatkan diri Sama dengan Allah Maka sungguh Aku membawa orang asing melawan engkau Yaitu bangsa yang paling ganas Mereka akan menghunus pedang Melawan hikmatmu yang terpuja Dan menajiskan semarakmu Mereka akan menurunkan di kau ke liang kubur Dan engkau akan mati Seperti orang mati terbunuh Di tengah lautan Apakah engkau masih akan mengatakan Di depan pembunuhmu Aku adalah Allah Padahal bagi para penikammu Engkau adalah manusia Bukan Allah Engkau akan mati Seperti orang tak bersunat Dibunuh oleh orang asing Sebab akulah Yang mengatakannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan yang mematikan Tuhan pulalah Yang menghidupkan Tuhan yang mematikan Tuhan pulalah Yang menghidupkan Tuhan bersabda Seharusnya Aku menghempas bangsa yang jahat ini Dan melenyapkan ingatan Akan mereka diantara manusia Tetapi aku khawatir Disakiti hatiku Oleh musuh Jangan-jangan Lawan mereka Salah mengerti Tuhan yang mematikan Tuhan pulalah Yang menghidupkan Jangan-jangan Lawan berkata Tangan kamilah Yang jaya Bukanlah Tuhan Yang melakukan Semuanya itu Sebab lawan itu Suatu bangsa Yang bodoh Dan tidak ada Pengertian Pada mereka Tuhan yang mematikan Tuhan pulalah Yang menghidupkan Bagaimana mungkin Satu orang Dapat mengejar Seribu orang Kecuali Kalau Allah Gunung batu mereka Telah menjual mereka Dan menyerahkan Mereka Tuhan yang mematikan Tuhan pulalah Yang menghidupkan Hari bencana Bagi musuh Telah dekat Dan akan Segera datang Apa yang telah Disediakan Bagi mereka Sebab Tuhan Akan memberi Keadilan Kepada umatnya Ia merasa Sayang Akan Hamba-hambanya Tuhan yang mematikan Tuhan pulalah Yang menghidupkan Haleluya 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 Yesus Kristus telah menjadi miskin Sekalipun ia kaya Agar kalian menjadi kaya Berkat kemiskinan Haleluya 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 Inilah Injil suci Menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Yesus bersabda Kepada murid-muridnya Aku berkata Kepadamu Sungguh Sukar sekali Bagi orang kaya Masuk ke dalam Kerajaan surga Sekali lagi Aku berkata Kepadamu Lebih mudah Seekor unta Masuk melalui Lobang jarum Daripada Seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan surga Mendengar itu Gemparlah Para murid Dan berkata Jika demikian Siapakah Yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia Hal ini Tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu Mungkin Lalu Petrus berkata Kepada Yesus Kami ini telah Meninggalkan Meninggalkan Segala sesuatu Dan mengikuti Engkau Jadi apakah Yang akan Kami peroleh Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sungguh Pada waktu Penciptaan Kembali Apabila Anak manusia Bersemayam Di tahta Kemuliaannya Kalian yang telah Mengikuti Aku Akan duduk Juga Di atas Dua belas Tahta Untuk Menghakimi Kedua belas Suku Israel Dan setiap Orang yang Demi namaku Meninggalkan Rumahnya Saudara-saudarinya Bapak Atau ibunya Anak-anak Atau ladangnya Akan menerima Kembali Seratus Kali Lipat Dan akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Tetapi Banyak Orang yang Terdahulu Akan menjadi Yang Terakhir Dan yang Terakhir Akan menjadi Yang Terdahulu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih